Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di hari minggu hari ini Bersama channel youtube Rizky Travel Vlog Jangan pernah bosan untuk selalu Tonton video dari channel youtube Rizky Travel Vlog Oke teman-teman Kali ini kita melakukan perjalanan kembali Dari Samarinda menuju Balikpapan Kali ini saya starnya di tempat yang berbeda Starnya saya dimulai dari terminal Sungai Kunjang Setelah itu keluar di tempat ngetem pertama Tepatnya di Simpang 3 arah menuju ke Pergudangan Nah bis yang saya naiki menuju Balikpapan adalah Bis Gelora PO nya PO Gelora Drivernya driver Pak Muji Jadi saya kali ini baru sempat teman-teman untuk Mereview perjalanan Samarinda Balikpapan Bareng PO Gelora Dengan drivernya Pak Muji Hari ini tujuan kita menuju ke Balikpapan Jadi teman-teman sekilas Apabila ingin naik bis dari Samarinda ke Balikpapan Ada 3 pilihan Yang pertama itu di terminal Tepatnya di terminal Sungai Kunjang Terminalnya itu sebelah sana Sebelum kalau dari sini sesudah melewati Big Mall Nah ini kita jalan lagi Menuju ke tempat ngetem yang ketiga Yaitu di Samarinda Sebrang Atau yang sering dikenal dengan nama Kompi Kompi C Atau yang sering biasa Orang kenal namanya Pangkalan Nah itulah tempat ngetem yang ketiga Untuk bis tujuan Samarinda Balikpapan Sebelum nanti akan lanjut Menuju Balikpapan lewat via jalan tol Pagi ini kota Samarinda cukup cerah Jadi yang di depan ini nih taman Taman baru diberikan oleh solita kota Jadi rame ya Kalau hari minggu hari weekend rame Jadi kita lewat jembatan Itu jembatan yang baru Jadi kita lewat sini Untuk menuju Samarinda Sebrang Suasana Samarinda Kalau lagi cerah begini enak Tapi kalau pas hujan banjir Nah itu yang jadi kendala Kalau kita lagi perjalanan Tapi kalau lagi posisi cerah begini teman-teman Samarinda luar biasa Indah pemandangannya Bisa dilihat di bawah Terus ini van Ada hotel Di sana itu ada big mall Jadi lewat jembatan teman-teman Untuk menuju Samarinda Sebrang Mantap Drivernya Pak Muji Sendiri Nah ini jembatannya Jembatan yang terbaru Talimantan Timur Sepertinya ada perbaikan Di bawahnya jembatan ini Sungai Mahakam Nah itu Portasi pengangkutan batubara Jembatan yang terbaru 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 oke teman-teman bentar lagi kita akan sampai di tempatnya temen yang ketiga nah ini yang saya bilang ini kompi ini kompi senapan ah ini kompi nah tidak jauh dari kompi inilah pangkalan yang ketiga tempat bus berhenti dari samarinda balikpapan buat teman-teman yang ingin naik bis bisa lewat di pangkalan yang ketiga ini kalau mau naik karena disini biasa tidak lama menunggu disini biasa akan langsung berangkat menuju ke balikpapan nah disini kita ngetem yang untuk ketiganya ya ini yang bilang kompi senapan ah atau pangkalan karena disini tempat pangkalan trepel-trepel terus bis ini didorong lagi dia akan berangkat menuju kebalikpapan kalau Hai ini akan didorong menuju lagi balikpapan Hai nah nah biasa kalau penumpang kurang dari yang depan itu akan dioper ke bis yang belakang nanti kalau bis yang belakang juga sama kurang penumpangnya nanti akan dioper ke bis yang belakangnya lagi ya ya begitulah ya teman-teman jadi hitungannya eh transportasi samarinda balikpapan ini bisa dibilang tidak terlalu banyak untuk pengguna jasa transportasi ini ya contoh seperti yang sekarang ini Hai hari Minggu padahal ini adalah hari weekend jadi penumpang tidak terlalu ramai tidak terlalu ramai ini seperti biasanya nah contoh seperti ini ada bis satu ini bis PO mesbis dengan Hai livery masjid Hai apa livery cengho ini kurang penumpang dia tidak berangkat jadi bisnya akan dioper ke bis yang belakang ini ya sepertinya kondisinya jadi untuk saling mengisi kekosongan teman-teman oke teman-teman rezeki travel vlog kita sudah di pangkalan ketiga ya yang saya bilang yaitu di kompi A atau pangkalan biasa sering dikenal ada dua nama pangkalan atau kompi A jadi disinilah tempat bus terakhir ngetem sebelum menuju ke balikpapan jadi untuk teman-teman saran saya kalau yang ingin berpergian menuju ke balikpapan kalau mau langsung naik bus tidak menunggu lama naik di lewat kompi A atau daerah pangkalan nah disini nanti bis ngetem untuk menunggu penumpang tidak terlalu lama setelah itu akan berangkat menuju balikpapan lewat via jalan tol jadi disini teman-teman kalau saya tadi naiknya lewat terminal dari terminal menuju tempat ngetem yang pertama baru setelah itu berangkat menuju tempat ngetem yang ketiga di daerah pangkalan atau kompi A seperti inilah suasananya teman-teman ya untuk tarif sendiri ini teman-teman itu sama balikpapan samarinda maupun sebaliknya yang AC itu Rp43.000 kalau yang non-AC itu Rp35.000 jadi sama ya teman-teman mau PO apapun tetap bayarnya yang AC Rp43.000 non-AC Rp35.000 saya pakai PO-nya gelora dengan drivernya Pak Muji dengan memakai SR1 Mercedes-Benz nah inilah penampakannya ya teman-teman penampakan di dalam bisnya pun hampir sama seatnya tempat duduknya sama nah teman-teman seperti itu kondisinya dia pakai legasi Oke teman-teman bisnya sudah mulai jalan untuk menuju balikpapan lewat lintas via jalan tol jadi untuk ngetem dari terminal dari pangkalan pertama terus pangkalan kedua itu sekitar 10 menit 10 menit jadi setelah dari pangkalan yang ketiga tadi itu akan langsung berangkat menuju ke balikpapan langsung los nah untuk teman-teman untuk tarifnya sendiri itu sama ya yang saya bilang kalau yang AC Rp43.000 yang non-AC Rp35.000 nah ini untuk tarifnya ada di atas nah itu jelas tarif bis untuk menuju sama rinda balikpapan maupun sebaliknya balikpapan sama rinda untuk AC Rp43.000 non-AC itu Rp35.000 itu untuk satu kali jalan untuk teman-teman kalau mau naik lewat pinggir ini jalan itu juga bisa selama sepanjang rute bus ini melewati jalan menuju sama rinda rinda balikpapan maupun sebaliknya oke tetap saksikan terus channel YouTube riski travel vlog sampai menuju balikpapan oke teman-teman ini kita di daerah rapak dalam nah kalau terus sana kita akan lewat jalan tol menuju balikpapan jadi rata-rata bus sekarang sama rinda balikpapan maupun sebaliknya maupun bus-bus akap yang lain dia lewatnya jalan tol jadi tidak lagi lewat jalur poros yang lama yaitu Bukit Soarto jadi dia nanti akan full lewat tol yang akan tembus ke pintu gerbang tol Samboja nah disitu nanti akan keluar langsung los lewat kilometer 38 Samboja sampai ke balikpapan oke teman-teman untuk penumpang Alhamdulillah tadi yang sempat tidak terlalu ramai sudah terisi beberapa penumpang oke kita lanjut lagi menuju balikpapan los lewat pintu tol gerbang palarat nah jadi untuk teman-teman yang ingin naik bis sama rinda balikpapan kalau nggak mau lewat pangkalan bisa nih nunggunya di pinggir jalan selama bis ini lewati rute yang dilewati nah lewat sini juga bisa kalau teman-teman ingin naik bis menuju Samarinda balikpapan ayo teman-teman kita naik bis perjalanannya sangat menyenangkan aman dan tentunya sangat murah karena kita langsung lewat via tol tidak melalui jalur poros atau lewat jalur bukit soharto jadi sudah bis untuk menuju balikpapan itu lewat via jalan tol oke teman-teman saksikan terus channel youtube riski travel vlog sampai nanti kita tiba di terminal batu ampar balikpapan oke teman-teman kita saat ini sudah menuju gerbang tol palaran nah ini masih di sekitar daerah stadion palaran yang di sebelah sana itu stadionnya ya teman-teman cuma tidak terlihat stadion ini dipakai saat pembukaan pekan olahraga nasional tahun 2008 di Kalimantan Timur nah di depan itu itu jalan tol yang tembus menuju jembatan mahkota nah kalau kita masuk lewat pintu tol simpang pasir kalau pintu tol jembatan mahkota dia pas dekat dengan jembatan mahkota di sana nah rencananya jalan tol ini awal mula dibikin jalan tol ini menginterkoneksikan dari samarinda balikpapan balikpapan samarinda maupun nanti akan sampai ke daerah bontang nah itu rencana ke depan dari pemerintah termasuk menuju ke ibukota negara baru di daerah penajam itu akan terinterkoneksi dengan jalan tol balikpapan samarinda ini ya semoga ke depan bisa direalisasikan agar waktu tempuh menjadi lebih nah jadi biar interkoneksi antar interkoneksi antar kota bisa mudah dilalui nah teman-teman kita menuju pintu gerbang tol simpang pasir atau tepatnya masih di kecamatan panaran oke teman-teman tepat di depan ini ini pintu gerbang tol simpang pasir panaran ini kita akan masuk lewat pintu gerbang tol simpang pasir panaran oke kita lihat berapa berapa tarifnya untuk masuk lewat fiat tol nanti akan ternyusung apabila kita keluar dari pintu tol yang kita tuju kita akan lanjut jadi lost tol untuk teman-teman jalan tol ini panjangnya kurang lebih dari pintu tol gerbang gerbang tol manggar itu kurang lebih 99 km untuk panjang jalan tol ini sendiri ini adalah jalan tol pertama di bumi Kalimantan atau di tanah Borneo hanya baru ini terbangun jalan tol satu-satunya di Kalimantan semoga kedepan daerah-daerah lain juga terinterkoneksi dengan jalan tol ini sendiri jalan tol ini jalan tol yang sangat berhubung sampai di Balikpapan teman-teman jadi panjangnya kurang lebih 99 km ya jadi rata-rata bus baik KDP maupun angkat baik tujuan Balikpapan Bontang, Bajar Masin maupun sebaliknya full bus lewat jalan tol jadi tidak ada lagi mereka lewat jalan poros yang lama atau jalan poros Pia Bukit Suwarto itu sudah tidak lagi jadi rata-rata bus sudah lewat Pia Jalan Tol suasana hari ini cukup cerah tidak ada bendung jadi sangat bagus cuacanya teman-teman ya teranyak sistem itu waveber ini runtur jalan pertinang di atas jalan pasir jalan simpadi selamat menikmati 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 selamat menikmati